Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Kak Ogi Apa kabar? Baik Ini kalo di Papua itu kalo panggil halo bro adalah gimana? Ero 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 itu dari Timika Ero hanya dari Timika Kalo dari daerah lain beda Semua orang pengen tau Setau Kak Ogi Manu ini tingginya adalah 165 Tuh liat kalo liat tinggi badannya cuma tinggi Tinggi C ya? Menang Gua menang Gua akhirnya bisa menang Ternyata dulu Tapi bedanya gini, ini harus tau Tinggi 165 Umur? 21 21 x 2 42 tahun ini pas ya Tapi ngomong-ngomong Kayak Kak Ogi pun gini Tingginya sebenernya ga terlalu tinggi nih Kita semekot Kalo kata coach Inal Semekot Semeter kotor kita ya Nah, tapi kakinya berapa? Kalo saya 44 Kalo saya 45 45? 45 tapi Kadang turun naik juga sih Ini apaan sih turun naik? Ini baru kali ini Kadang 43 Lama kelamaan juga naik 45 Ini kebaran ada teman-teman dari utility juga ya Terus juga ada dari Pelatih juga dari Timika ya Bener ga waktu itu beli sepatu gimana ceritanya? Waktu itu dia pesannya nomor 44 Cuman gitu Sepatunya datang dicoba kekecilan Jadi Dipesan lagi yang nomor 45 Emang bener turun naik? Kayak kaki? Gini gini Manu Kalo kita anak basket Kalo mau manjangin tuh badan Jangan kaki Manu, tapi gini Kan kalo kaki taunya Ini Waktu Manu kemarin Sebagai rookie ya Di IBL tiba-tiba main Waktu itu pertama kali Terus ngeliat Wih Akselerasinya Terus tapi juga sebenernya Ga punya postur yang tinggi gitu Tapi Sebelumnya Manu dipanggilnya Manu Sebenernya nama panjangnya adalah Nama aslinya? Immanuel Onawame Immanuel Onawame Asli Timika Asli Timika Kenapa bisa dipanggilnya Manu? Ya karena Nama tengahnya kan Immanuel Jadi Oh panggilnya jadi Manu Kenapa Akhirnya Orang kan gini Identiknya kalo orang Papua Mainnya sepak bola Saya temen sama Patrick Wanggai sama Boas Kenapa bisa lari ke basket? Awalnya bola Cuman Pas di sekolah Tengahnya Rubai profesi lah Iya Dari Papua kan Kebanyakan bola kan Bola kaki Memasuk bola kaki juga Paling kesempatannya Simpit Untuk memasuk Jadi terpaksa masuk basket aja Karena disana banyak pemain-pemain bagus Persaingannya pun jadi ketat gitu ya Pemain basket favorit? Kalau NBA Russell Westbrook Gila gua paling sebel sama orang itu loh Jadi gua mau ngebayangin Muka Russell Westbrook dimana nih Jadi gua muka lain Tapi kenapa buat kamu kenapa suka Russell Westbrook? Gaya mainnya saja Gaya mainnya membuat orang kecil itu menjadi termotivasi Iya 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 Explosif juga gitu ya Kalau pemain Indonesia Kak Pras Pras ya Oh iya karena Pras juga Posturnya tidak terlalu tinggi ya Sempat lawan kan waktu lawan PJ Oh lawan PJ Yang kamu kasih Eurostep itu gitu ya Oke Kalau gitu kita siap main ya Siap Kita siap main Mainnya sampai tujuh Tapi kita Ada aturannya Disini aturannya Aturannya kita Silahkan dipilih dulu Ini dari dua ini Silahkan pilih yang mana Buka nih kawan Buka dong Jangan buka telana Poin kedua Wajib Tangan kiri Mau lay up atau shoot bebas Ya Poin kelima Wajib Bank shot Ya Pokoknya harus mantul Ya Oke Poin tujuh Poin terakhir Hanya boleh Tiga ali dribble Oke Siap ya Ini Aturan ini sama juga Buat saya juga Sama Ini kan kata kamu yang ambil Oke Kira-kira bisa menang gak Nanti lihat di lapangan Masuk Sebelum kita mulai Ini menarik nih Karena Di tahun ini kan Sekarang NSA ini merger Sama Mountain Gold Timika Tapi Di 2013 2014 Saya punya jersey Ya Saya punya jersey NSH Zaman dulu Belum sama Timika Tapi saya juga gak ngerti Saya tuh biasanya Kalo pake jersey Tau gak pake nomor berapa Biasa saya 69 Saya gak ngerti Waktu itu Saya minta Ke Apa Ke staff dari NSH Waktu itu dikasih Saya dikasih Nomor 0 Tuh Ini 2013 2014 Jadi saya gak ngerti Ini emang Baju harus dipake Lawan Manu Kayaknya ya 0 Lawan 0 kan Dan Pas banget Kenapa? Ini kan syutingnya di bulan puasa Semua dimulai dari 0 Emang bener Iya Udah main diputer-puter aja Lu pikir main dadu Ayo 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 Ruki tahun depan bisa nih gue Pakai tangan kiri Memang kalau diakui fisik teman-teman Papua tuh gue Ini udah ngos-ngosan, ini masih senyum, gue senyum Satu sama Dua, satu Dua sama Tapi kamu kalau gak main basket, biasanya dirumah ngapain aja? Ngapain ya? Kau gi, pintin pintin mini Dua, 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 dua Enzo, seperti biasa, dukung Papi atau dukung Kakak Manu? Kakak Manu Dia bener-bener dari awal gue bikin Youtube, ini gak pernah dukung gue Nah ini gue suka nih, kan sama nih ya kan? Tuh, set Tiga, dua Gue gak boleh teru deket, dia cepet banget Tapi gini Jujurnya di basket, kalau lo emang gak punya size, lo harusnya cepet dia Gaya-nya wes, kalau gue kan wes-nya 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 wes 12 angin nih Ayo! Hehehe Wow! Ah! 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 Sekarang buat lo anak basket, jangan pernah sekalipun lo tau field goal, persentagenya misalnya ga bagus, atau Manu jarang main. Dilepas tuh ga minimal, lo challenge. Gue contoh salah. Sekarang adalah halftime show, kita belum tau yang menang siapa, apakah Manu atau Kak Augie. Kita sekarang masuk ke muka belagu challenge. Muka belagu challenge tuh kayak gini. Kadang-kadang kita perlu belagu ya, walaupun kita tau sebenernya talenta kita adalah anugerah dari Tuhan. Luar biasa. Siap. Loh. Aduh ga masuk. Tuh. Oke. Apa lo? Apa lo? Hah? Apa lo? Hah? Hah? Masuk! Masuk! Hei! Pelagu dulu! Pelagu. Oke sekarang kita shoot of truth. Siap ya? Kamu siapin satu pertanyaan, saya siapin satu pertanyaan. Oke? Siap ya? Shoot of truth. Tuh! 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 Oke sini, pertanyaannya. Tuh! 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 Nah... Pabupati. Pak Cesar, Ronaldo, kita udah pernah kontek-kontek, ajaklah saya ke tim Mika. Teman-teman Happy Bowlers waktu itu udah pernah kesana, tapi saya waktu itu lagi cedera. Ya saya sih gini, kamu siapin tiket, saya berangkat. Kita berangkat bareng, ya. Saya tinggal di tempat kamu, boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh? Bener? Iya. Yaudah, oke sip. Pak, ditunggu ya, Pak. Poin 5 wajib bank shot ya? Oh iya, poin kelima bank shot. Kok hasilnya sengaja, selesai shot. Coba. 5-2, men. Gue nggak bisa kalah aja kecepetan. Padahal. Tidak. Ah. 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 2, 3, 6 ya Gue mau ngelakuin gerakannya Russell Westbrook Yang disukai sama manusia Yang berapa? 4, 6 Poin terakhir cuma boleh, 3 Ayo kali 3 Apa lo? Ayo Kelewat dia Makanya jadi orang jangan kecepetan Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Kok belakang gue gak kos-kosan sih Gila Gila Gitu Ero Mantap Terima kasih Manu Sudah kesini Dan ngalahin saya Ya Oke Manu Masih mau nanya-nanya Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Peninggi Peninggi Kalo ada peninggi Kalo ada peninggi Kamu bilang ke orangnya Kak Melky Terus satu lagi Eh Kak Yugi Kak Yugi Terus kamu Eurostep sendiri Itu adalah poin pertama dan asis pertama Kamu juga di IBL Kalo ngomong perasaan pasti seneng banget Tapi bisa Bisa segitu tenangnya Pada kamu pemain rookie gimana? Gugup sih sebenarnya kan Tapi karena kepercayaan Membuat saya menjadi tenang dalam lapangan Dalam 2 menit itu Bagaimana saya mempikir Sehingga saya dapat bermain dengan baik Jadi ini sih yang harus Harus ada di mindset setiap Pemain basket atau pemain olahraga Sama-sama nih kita pemain cadangan Kalo dikasih waktu cuma 1 menit 30 detik 2 menit Harus dimanfaatkan dengan baik Tidak harus selalu poin Tapi paling tidak bisa defense Ataupun juga bisa memberikan kontribusi Seperti asis dan lain-lain gitu ya Oke, waktu kamu tampil di IBL Ada satu hal yang Kamu sempat ceritain juga ke Kak Ogi Bahwa sedih banget Karena kakak dan papa ya Ya, manggilnya apa? Gak bisa nonton langsung karena Mereka udah gak ada Udah gak ada Udah gak ada Tapi doanya Terutama buat kakak Buat papa yang udah melihat kamu Gak pernah mungkin Gak pernah kepikiran Kamu sudah mencapai Apa yang kamu cita-citakan Untuk main dunia profesional Kalau doa dari saya tuh Terima kasih Karena sudah selalu menjaga Terutama buat kakak Saya besar dari kakak Sebelumnya Kak Ogi Iya Kakak yang urusnya Sampai sekolah keluar Sampai meratu di menado juga Semua kakak yang urusin Iya Terima kasih buat kakak sama bapak sudah Hadirkan saya di bumi ini Sudah memberi saya pelajaran dari kecil Sampai dengan besar ini saya bisa Mengatur semua kehidupan saya dengan baik Gitu ya Dan juga papa ya pasti bangga juga ngelihat Kamu sekarang udah main di Liga Profesional Nah sekarang ini ada pertanyaan dari Instagram Dari Milson Janampa Alasan mengapa pakai nomor nol? Pakai nomor nol karena tahun kelahiran 2000 Oh oke Kalau Instagram 8 karena tanggal Iya Kalau ini karena tahun 2000 Tahun 2000 Gak langsung aja 2000 Kasih ini mak 2000 rupiah Ini pertanyaan cepat Ya Anak rumahan atau anak nongkrong? Kalau lihat dari IG storynya nongkrong nih Dia malam aja masih jalan-jalan nih Ya itu semalam Tari malam tuh kau Ketauan Kalau mau pergi jangan kau IG story Ketauan Jadi anak rumahan atau anak nongkrong? Dua-dua sih Dua-dua ya? Kalau di Timika jarang keluar Tapi kalau di rumah biasa ngapain aja? Kalau di rumah paling cuma bantu mama Terus main HP itu saja Main HP aja? Tunggu jam latihan Eh ngomongin soal mama nih sedikit Karena setiap pertandingan Selalu masih komunikasi konteks sama mama segala Iya biasa Masih biasa? Masih biasa Apa yang pengen disampaikan sama mama? Sudah berapa lama gak ketemu berarti ini? Sudah lima bulan Ya lima bulan Ya kau yang ketemu mama kau tanya sama orang lain Ya coba ayo Ayo bilang mama mau ngomong apa sama mama Nanti nonton videonya mama Buat mama di Timika Buat mama di Timika Terima kasih karena sudah selalu support saya Dalam Babel kemarin Di Ibel 2021 Oke gitu saja mama Ma segitu aja mama ya Susah kali mengungkapkannya Pokoknya I love you mama I love you lah I love you mama Mas Nah ini Timika atau Jakarta? Timika Timika Tetep ya kampung halaman ya Ada keluarga juga disana Minute playnya rendah Maksudnya bermainnya gak banyak Tapi juara Ya Atau Mainnya banyak Tapi gak juara Minute playnya rendah tapi juara Oke karena ini lebih berpikir untuk tim ya Yang penting tim juara Basket Atau sepak bola? Wah ada orang Papua pada nonton lu Lu ngomong basket lu Apa ya? Bingung juga sih Karena rata-rata pemain Papua itu semua bola kaki Iya Tapi untuk sekarang udah basket Basket ya? Karena kamu juga pengen jadi orang juga yang bisa bawa Orang Papua yang bisa bawa basket juga bagus di Indonesia gitu ya? Iya Terakhir Basketnya Bagusan siapa? Augie apa Manu? Masih lebih ke Augie Baik Baik dia baik Hahaha Ini ada Koseaki one on one Buat Manu Ini juga ada dari Defense ID Ini namanya Hugie The hoodie Augie Ini tas Ini Stay Healthy Dari Tera juga dan one on one Masker one on one Ya kan sekarang pakai masker Sama yang kalau udah kesini Semuanya harus punya jersey one on one Oh no Wow Mantap Tuh ya Ada hadiah spesial Dari Hoops Indonesia Nanti Manu? Saya punya hadiah juga buat kau Ya harus lah Sabar 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 katanya Sabar katanya Sabar katanya Aduh Aduh Nggak enak nih Aduh Aduh Aku suka aja perempuan Ini ada baju Ya Pada saat kemarin Aibel Sempat pakai Aduh Mantap sekali Terima kasih Ini jerseynya Manu Ya pengalaman ini Pertama kali saya Kasih kostum di Kaogi Aduh terima kasih Terima kasih Kaogi selalu mengapresiasi Siapapun yang disini Pasti Kaogi jaga Bahkan beberapa Kaogi juga simpen di museum Di bucket list Terima kasih banyak Ini Aduh seneng banget Dan Jujur Kaogi minta Nanti setelah ini Boleh ditara tangan juga ya Boleh ya Siap Terima kasih Dan Manu Manu ada yang mau disampaikan nggak Sama teman-teman di tim IKA Yang Suka dengan olahraga basket Karena sekarang sudah mulai banyak Mau menyampaikan apa Dan untuk siapa juga Mungkin berterima kasih Sama Orang-orang di tim IKA Yang sudah men-support Manu Kalau dari saya Buat Yang keluarga di tim IKA Terima kasih buat Bapak Bupati Pak Cesar Sama Pak Ronaldo Yang selalu men-support Dukung kami Sampai bisa ada tim Profesional dari tim IKA Iya Walaupun mungkin Belum bisa memberikan yang terbaik Yang terbaik Di musim ini Iya Tapi di musim depan Akan berusaha lagi gitu ya Oke Semoga di musim depan Kami bisa masuk playoff Amin 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 Terus untuk teman-teman di tim IKA Yang mau di olahraga basket Buat teman-temannya di tim IKA Pada umumnya di Papua ya Kaogi Iya Buat yang suka basket Tetap semangat Terus latihan Dan Jangan Malas-malas Karena Basket itu Bisa terjadi di orang yang disiplin Iya Kalau tidak punya disiplin Susah mau jadi pemain basket Iya Bener banget Itu gak cuma di olahraga aja Tapi di semua bidang kehidupan ya Jadi sekali lagi Buat teman-teman Siapapun itu yang senang basket Apalagi buat teman-teman yang ada di Papua Semoga Harus semangat Jangan pernah merasa bahwa Oh karena saya punya posturnya kecil Atau karena saya jauh dari Pulau Jawa Atau mungkin tidak terurus dan lain-lain Semoga semangatnya tidak pernah patah Dan gak ada yang gak mungkin Manu adalah salah satu bukti Dia bisa main di Liga Profesional Dan bisa bersaing juga Dan ini merupakan masih proses ya Masih awal Masih proses Semoga masih banyak lagi teman-teman dari Papua Yang bisa bermain di Liga Basket Indonesia Oke Terima kasih semuanya Dadah Dadah Terima kasih Namanya pak Oke Kau gimana? Kau gimana? Kau gimana? Kau gimana? Nah gitu Oke terima kasih ya Sama-sama Oke Masa pake nama? Nah Kau gimana? Kau gimana? Terima kasih.